Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku sekarang berada di jalan tol Jakarta Merak Aku mau ke Bakahuni nyeberang ke Lampung Alhamdulillah hari ini cuaca cukup cerah Jalan lancar tanpa hambatan Semoga perjalanan ini semua dilancarkan Amin Aku sekarang berada di kapal penyeberangan Umrah Bakahuni lagi parkir kendaraan Di bawah parkir Ini mobilku aku bawa mobil kecilku Yang masih grass Sekarang aku mau naik ke atas Ke geladat kapal Ke geladat kapal Jadi aku harus Harus sendiri nih Mau cari posisi geladat kapalku Mesin ke atas Ini geladat kapal ini perbabuan remaganya Aku sekarang telah berada di kapal penyeberangan Bakahuni nyeberang Kapalnya udah mau perapat Perjalanan dari Merak 2 jam sampai Kita akan mendarat Asap Asap Kapal penyeberangan luar biasa Dan bro Aku sekarang sudah sampai ke Lampung Aku akan berada di jalan tol Pegang baru lumayan Biasa program pulang kampung Doain bro Sesahabat IP ku Instagram ku Selamat Seperti tujuan Shooting dong jalan tolnya Jangan orangnya aja Doain ya Aku sampai dengan selamat Sebelum ada tol ini Kalau pulang ke Bangkan Dari pekan baru itu Bisa ditempuh Dan waktu 5 jam Tapi setelah ada jalan tol ini Tiga jam Sudah bisa sampai ke Bangkan Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bro Enses Aku sekarang berada di kota Bangkan Seperti Pusat sarapan pagi di kotaku Di jalan merdeka Ini bubur ayam Bang Attau Tapi namanya bubur putra pasundan Ini ownernya Bang Attau Basirun Yuk ikutin aku Sekitu banyak Para tamu Sarapan pagi Dari pagi sampai siang Nggak pernah habis Nggak pernah putus Berganti Ini tempatnya Yang luar biasa Namanya putra pasundan Walaupun Bang Attau Di putra melayu Tapi nama datangnya Putra pasundan Logonya ini Pasundan Jangan lupa Setiap ada ke kota Bangkan Siapi Jangan lupa Sarapan pagi Di tempat ini Terima kasih Jangan lupa Mau berjemur Terima kasih Jangan lupa Sampai lahir Mampang Ajak Ibu takut Tercinta berjemur Karena Serapan ini Pulang ke Jakarta Ternyata Meninggalkan Barang yang Kibu cinta Semoga Makasih Sehat Ibu Masih Panjang umur Dan aku Bisa Berlaku Hal yang Berat Dalam Ujungku Meninggalkan Meninggalkan Ibu Terima kasih Sobat Ini Ngedorong Ibu ini Hampir setiap pagi Hitung-hitung Olahraga Juga Sampai Jalan-jalan Pagi lah Karena Kegiatan Berjemurnya Ibu ini Harus Tetap ada Ini Kegiatan Selama ada Di pagan Ini Kedua Orang Tuaku Setia Dalam Perbedaan Seperti Romy Dan Yulia Menghabiskan Sisa Hari-harinya Bersama Sedih Gembira Kadang Bangga Juga Ini Sisi Lain Ketika Dia Enggak Sakit Kedua Orang Tuaku Tipikal Orang Yang Enggak Mau Diem Jadi Oprek Jadi Disempatkan Bercocok Tanam Di Halaman Rumah Sedikit Itu Ini Kalau Sehat Memang Enggak Bisa Diem Tapi Menyenangkan Juga Kalau Lihat Hijau Kayak Gini Tanam Biasanya Kalau Panen Seperti Ini Sebahagian Dijual Di Pasar Rubiah Di Bagian Karena Ibu Punya Adik Yang Pedagang Sayuran Juga Dipasang Gak Mungkin Makanan Apa Sayur Sebanyak Ini Dimakan Semua Bahagia Lihat Perhatikan Walaupun Dia Capek Dia Lelah Menurut Kita Dia Tetap Bahagia Padahal Sebagai Anak Kita Sudah Coba Melarang Tapi Dia Memilih Tetap Bekerja Seperti Ini Ada Sisi Lain Yang Kebahagiaan Yang Dia Rasakan Yang Kita Tidak Paham Dan Kita Harus Memahaminya Dan Menghargainya Seperti Ini Yang Lagi Panen Dia Cabutin Tanamannya Yang Pastinya Dia Bahagia Dia Bisa Tersenyum Dengan Hasil Tanamannya Gitu Sama Tebiku Aku Sekarang Berada Di Pelabuhan Dan Tempat Pembuatan Kapal Tradisional Kota Bagansi Api Udara Cukup Panas Ini Abang Yang Habis Cari Kerang Peraunya Isi Kerang Semua Ini Kalau Ini Kota Kudi Pasang Besar Jadi Akhirnya Naik Sekali Ini Pelabuhan Bongkar Muat Olo Sederhana Tapi Cukup Menjanjikan Untuk Wilayah Kotaku Tuh Kapal Yang Baru Dateng Aku Coba Berjibaku Dalam Panas Oke Sahabatku Reportku Aku Reportku Semoga Dengan Aku Hadir Mengingat Masa-masa Kesimpul Dulu Terima Kasih Love You Setelah Aku Selfie Di Pelabuhan Yang Sama Pelabuhan Olo Ini Teman Sekolah Ketemu Di Pelabuhan Enggak Sengaja Dia Pedagang Minyak Eceran Ini Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Itu Ini Keramaian Ketika Kapal Datang Ke Baggan Dari Penipahan Dari Kubu Dari Pulau Halal ini pecak-pecak tradisional di kota dalam kesempatan lain aku kalau sorry itu suka ke ladang ke ladang itu mengenang masa kecil sambil selfie juga sambil ngebantu karena ada ibu temanku yang punya sawah disitu yang asiknya ketika nongkrong ini huma di tengah sawah ini hasil padi di dalamnya padinya aku bantu angkat ini habis dikiling padinya menyenangkan pokoknya walaupun apa ya aku bukan petani tapi aku suasana seperti ini aku suka tapi keren tetap dijaga dong oke deh waduh kayak pemerintah ini motong padi ini sisi lain di hari di ketika senjak namanya ini bat di pelabuhan batu enam juga untuk mendapatkan view warna jingga ini datangnya harus maghrib aku senang dengan view-view bagus karena aku mencari lokasi atau pemandangan yang bagus luar biasa sunset di kotaku nah kalau tempat ini gak jauh dari rumahku di pelabuhan ini tempat masa kecil dulu bermain di pelabuhan di antara perahu-perahu kecil namanya Pompong kalau daerahku bilang Pompong jadi disini dulu aku sempet waktu kecil aku berjualan jajanan namanya jualan onde-onde ini kalau istilah kotaku namanya pelantar pelantar itu ya kanan kirinya ini tempat penjemuran ikan asin dan terasi jadi ini tempat yang gak bisa aku lupakan ini dalam waktu lain aku pergi ke daerah namanya Panipahan ke Panipahan aku sebut ini kota di atas air waktu kecil aku suka kesini ketika hari libur sekolah karena ayahku tuh kerja di kantor imigrasi yang ngeluarin paspor di kota ini seperti itu aku kembali ke Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati